Yang banyak lulus provinsi Indonesia Timur itu loh, kenapa tidak dengan lain-lain dan kenapa bisa, apakah standar pertanyaannya tidak sama atau bagaimana? Baik, terima kasih Pak Andi. Jadi kalau untuk daerah Timur memang kenapa ada formasi yang banyak yang tidak terisi, yang pertama memang guru non-ASN-nya sedikit yang ada di sana. Sehingga ketika kita buka untuk P1 sudah terakomodir, P2, P3 sedikit. Sehingga kita buka untuk pelamar umum. Pelamar umum itu dites melalui tes dan kami memberikan afirmasi 100% bagi mereka yang punya sertifikat pendidik. Dan ketika mereka masuk melalui jalur ujian itulah memang tidak terisi. Tadi pada prinsipnya memang karena tidak tersedia guru di sana. Dan sistem kita tidak memungkinkan untuk memindah daerah dari provinsi lain yang kelebihan guru ke provinsi yang daerahnya kekurangan guru. Jadi memang dibatasi ruang lingkupnya satu provinsi. Sehingga tidak ada, jika dimungkinkan untuk pindah dan mengundang kesediaan bagi guru-guru itu untuk mengisi daerah lain itu masih dimungkinkan. Karena memang di provinsi lain kelebihan, di sana kekurangan. Begitu Pak Andi, terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Semakin merendah dan lain-lain. Dengan adanya implementasi tahun 2024 ini sistem baru, sekarang talenta guru itu otomatis nasional. Jadi nasional, semua demand dan supply itu terjadi secara nasional. Udah nggak ada lagi sekat-sekat. Ini hanya talenta di kabupaten ini, di provinsi ini. Sekarang secara nasional dan itu hanya bisa tercapai kalau formasinya ditetapkan pusat dan kalau database talentanya itu nasional, terpusat. Nah ini jadi terima kasih untuk banyak masukannya mengenai nama atau istilah. Mungkin kita mengerucu kepada database talenta guru ya. Mungkin itu menjadi nama yang lebih tepat. Terima kasih untuk masukannya. Dan tadi mungkin satu poin terakhir saya adalah banyak yang merasa ini seolah-olah ada rencana baru dari yang rencana lama. Tapi selesaikan dulu dong yang masa-masa lama. Ya jelas, maksudnya kenapa kita membuat solusi permanen ini adalah karena kita sudah mengantisipasi realita, kemungkinan besar, udah mentok di tahun ini. Karena tidak ada formasi yang akan muncul. Jadi kita mengantisipasi, ini kan ada kesempatan terakhir nih Pemda untuk mengajukan formasi. Tapi kita mengantisipasi bahwa tidak akan sampai ke target kita. Sehingga satu-satunya solusi untuk bisa mencapai goal kita adalah dengan melakukan formasi pusat. Begitu Bapak Ibu. Jadinya ini bukan masalah menciptakan ini baru. Tapi untuk mencapai ini saja, masalah yang sudah ada, tidak mungkin tercapai. Tahun ini pasti, mungkin kita salah. Alhamdulillah kalau kami salah. Dan ternyata formasi lengkap dari Pemda. Mungkin ada terjadi itu, tapi kemungkinan besar tidak. Jadi itulah yang kita antisipasi dengan solusi permanen. Tapi pasti akan ada resiko mentok di situ berdasarkan formasi. Tidak mungkin akan bisa diselesaikan. Menurut saya itu yang bisa saya jawab dari beberapa masukan. Saya juga sudah menanya dari kementerian lain, kayaknya cukup sekian. Jadi kami persilahkan kembali ke Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih, Mas Menteri. Saya sedikit saja. Ini menyangkut soal tadi kan, katanya akan mentok di tahun ini. Kalau menurut saya karena PJ itu akan dilakukan di dalam waktu dekat ini, khawatirnya nih, para kepala daerah akan, eh sudah lah lepasin aja. Iya. Dan ini pasti tidak akan jalan. Dari kemendagri ini penting sekali untuk kira-kira apakah nanti ada tas yang diberikan kepada PJ untuk menyelesaikan ini. Supaya tidak selesai, maaf kepala daerah mengatakan saya sudah mau selesai ini, enggak usah diterusin. Bisa enggak Pak Mendagri menjelaskan ini? Kang Dede, Kang Dede, Ledia. Terkait dengan PJ ini, di dapur saya tahun kemarin sudah mulai. Jadi ada PJ sudah dari tahun kemarin. Kemudian ada yang PLT. Habis PLT nanti mau dijadikan PJ. Karena ini kan kondisinya akan jadi beda ya, jadi berubah. Sementara orang yang ditempatkan di situ, belum tentu orang di situ kan gitu. Belum tentu dia memahami persoalan-persoalan yang sebenarnya jadi masalah penting di lapangan. Rasa-rasanya memang perlu penjelasan dari kementerian dalam negeri. Terima kasih. Iya makanya, silahkan mungkin dari kemendagri terkait hal ini. Karena kurang lebih ya, kurang lebih yang saya telangkap ya. Kalau dari provinsi itu sudah pasti diganti oleh warang kemendagri atau Eselon 1. Kalau dari kabupaten kota dari provinsi biasanya. Tapi kalau enggak ada tugas, pasti lepas tangan. Silahkan dari kemendagri. Terima kasih Bapak Pimpinan. Jadi prinsipnya penunjukan PJ ini adalah untuk memastikan bahwa penyelenggaran pemerintahan itu tetap berjalan. Sehingga untuk kegiatan-kegiatan termasuk penyelenggaran pemerintahan yang di dalamnya terkait dengan pengangkatan dan sebagainya, itu juga dimungkinkan. Ada beberapa mutasi pemerintahan, pengangkatan dan sebagainya yang diberikan kepada PJ dengan izin tertentu. Sudah ada mekanismenya. Jadi prinsip tidak ada masalah untuk PJ. Demikian Bapak Pimpinan. Jadi kurang lebih yang kita tangkap bahwa tidak ada masalah kalau tugas ini diteruskan oleh PJ gitu ya? Betul ya Pak ya? Pak Dede, boleh klarifikasi oleh Pak Dede untuk kemendagri. Di tempat kami, PJ itu minta persediaan ke kemendagri. Tadi ada kata-kata izin tertentu. Nah izin tertentunya itulah yang jadi masalah. Itu yang harus dijelaskan. Nanti kalau terjadi formasi gitu, jadi Saudara Menteri perlu saya ingatkan juga. Itu juga harus didalemi. Bukan semata-mata daerah tidak bisa mengajukan, tapi ketakutan PJ melakukan tindakan. Karena apa? Ijin tertentu tadi. Jadi ini harus menjadi kesimpulan bagi kami. Supaya apa? Ini harus disinkronisasi benar-benar. Terkait apa tadi PP49 ya, Mbak Nuno itu. Ya tapi kan ini semua leading sektornya Saudara Menteri Pendidikan dan Kebuatan Ristek. Nah Saudara Menteri juga harus bisa menjadi konduktor yang baik di antara pemerintahan. Kan leading sektornya kemendikbud. Menpan RB, kemendagri, 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 dan sebagainya itu harusnya juga mengikuti kebijakan menduk. Tapi kebijakan mendikbud juga harus melihat situasi dan kondisi lapangan. Itu yang benar. Jadi saya klarifikasi dulu Pak. Nanti menjadi kesimpulan kita. Karena PJ itu, pakai tadi izin tertentu tadi. Karena di tempat kami terjadi misalnya mutasi kepala dinas. Sekarang kan kepala dinas dimungkinkan. Tidak harus sampai dua tahun. Boleh terjadi mutasi. Tapi diajukan ke kemendagri. Kebetulan PJ tempat saya bukan dari provinsi Pak Dede. Tapi dari salah satu S1 2 di kemendagri. Nah itu yang juga menjadi hal yang pasti akan menimbulkan masalah terkait dengan dunia pendidikan. Misalnya kepala dinas pendidikan dan sebagainya. Kira-kira gitu Pak. Makasih Pak. Ibu Anita mau nambahin. Sedikit saja pimpinan. Saya lupa tadi Pak Menteri. Dari daerah kami. Ada usul pada saat untuk provinsi juga. Yang kejadian di lapangan itu. Guru-guru yang diloloskan P3K itu yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di daerah. Contoh. Ada suatu daerah dia. Kita ini kan NTT kan mayoritas Kristen ya Bu. Tapi yang diloloskan di sana P3Knya banyak guru muslim. Akhirnya guru itu tidak mengajar. Nah saya juga dapat titipan pesan dari para bupati dan wali kota. Kalau pada saat formasi itu diberikan juga tolong dilihat sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan daerah kita. Dan juga banyak guru-guru honorar kita juga yang sudah lolos tapi tidak mendapat penempatan. Terima kasih.